Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam bahagia bagi sahabat semua Salam sejahtera dan kesehatan bagi kita semua Tahun 2023 Tahun semangat baru, harapan baru Dan bisa menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah Baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal Tempat waktu Oke sahabat semua mari kita semangat di awal tahun 2023 ini Dan tema kali ini membahas tentang tema yang sangat penting Bagi sahabat semua yaitu tentang pengujian hipotesis smart PLS Tidak signifikan bagaimana caranya supaya signifikan dengan cara yang baik ya Jadi ketika kita melakukan nanti pengujian hipotesis dan tidak signifikan Coba kita lihat langkah-langkah yang ada di dalam video tutorial ini Mudah diikuti dan mudah-mudahan bisa bermanfaat Sehingga bisa menjadi signifikan dengan cara yang baik Bagaimana caranya? Oke sebelum lebih jauh membahas tentang video tutorial Membahas tentang pengujian hipotesis semuanya signifikan Jangan lupa untuk subscribe ya di channel ebook statistik 1000 halaman Memberikan kemampatan bagi sahabat dan juga memberikan kemampatan bagi kami Menerima manfaat berarti mau untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman ini Oke apa saja output yang harus sahabat statistik semua laporkan di dalam bab 4 Skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal Ini saja ya Apa saja yang harus dilaporkan Nah yang pertama adalah tentang evaluasi model pengukuran struktural dan evaluasi kebaikan dan kecocokan model Jadi ada 3 bagian dari output SEMPLS yang harus dilaporkan di dalam bab 4 Apa saja tentang model pengukuran, kemudian model struktural dan kebaikan model Nah di dalam model pengukuran yang reflektif ini Harus menampilkan outer loading, composite reliability, dan AV Ditambahkan juga chrome badge alpha Kemudian validitas di kiminan bisa HTMT, 4 nail, dan lacquer, dan cross loading Ini harus ditampilkan semua Ya semua sahabat statistik harus ditampilkan di dalam bab 4 lengkap Ya mulai dari outer loading, composite reliability, AV, HTMT, 4 nail lacquer, dan cross loading Kemudian di dalam pengujian model struktural atau hipotesisnya Apa saja? Pertama uji multi kolinier dengan inner FIF Tampilkan di dalam laporan Yang kedua signifikansi paid coefficient yang akan hari ini kita bahas Tidak signifikan menjadi signifikan bagaimana caranya Ini juga harus ditampilkan Kemudian 95% confidence interval paid coefficientnya ditampilkan Dan kemudian F2nya baik pengaruh langsung, moderasi, dan mediasi Ini perhatikan ya di dalam F2 ini beda-beda ya Interpretasi antara pengaruh langsung, direct, kemudian moderasi, dan mediasi juga ditampilkan Bagian terakhir dari evaluasi kebaikan dan kecocokan model Atau evaluasi keseluruhan model Pertama R2 Key square Key square dedansi SRMR Index goodness of it Goodness of it Dari Hanselor dan Stardet Ini jurnal tahun 2014 Yang ditulis oleh Hanselor dan Stardet PLS predict dan robustness check Jadi ada 6 item yang harus ditampilkan di evaluasi kebaikan dan kecocokan model Kalau sahabat hanya menampilkan R2 dan Key square saja, tidak cukup R2 dan Key square tidak cukup untuk menggambarkan model baik Harus ditampilkan ada SMR, SRMR, Index Go, PLS predict, dan robustness check Oke, pada bagian pengujian hipotesis yang hari ini akan dibahas lebih jauh Kita akan menguji model struktural Bila P-value kurang dari 0,05 maka kita katakan ini signifikan Lalu kalau P-value di atas 0,05 gimana caranya? Tidak signifikan supaya signifikan Contoh kasus kali ini ya Dukungan sosial diduga berpengaruh terhadap kepuasan Eh pas menguji ternyata tidak signifikan Contoh kayak gini Ini hipotesisnya sudah benar Arahnya positif 0,163 Dukungan sosial semakin meningkat Maka kepuasan akan meningkat sebesar 0,163 Namun tidak signifikan 0,094 Ini ya Ini P-value-nya Oh salah nih Ini P-value-nya 0,094 Ya, saya ketik nih Oke, P-value-nya itu 0,094 Lebih besar dari 0,05 Ini tidak signifikan Lalu gimana caranya supaya pengaruh dukungan sosial terhadap kepuasan ini signifikan Oke Sekali lagi gimana caranya supaya pengaruh dukungan sosial terhadap kepuasan itu signifikan Penting nih Sebelum menyimpulkan dukungan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Ada baiknya kita periksa data penelitian Ya, jangan-jangan ada respondent yang jawabannya kurang pas, kurang sesuai Atau termasuk respondent outlier dia isinya tidak sesuai dengan kenyataan Bisa menjadi atau berpengaruh terhadap model Jadi sekali lagi sebelum menyimpulkan dukungan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja Ada baiknya kita periksa data Oke Di dalam terminologi statistik multi-colinear dan outlier itu dapat berpengaruh terhadap taksinam parameter model ini Referensinya dari hire 2021 bilang kalau multi-colinear dan outlier perlu diperiksa sama kita Karena dapat berpengaruh terhadap paid coefficient dan standard error Menyebabkan bisa jadi model kita tidak signifikan Gara-gara yang namanya outlier ini Oke Lalu periksa data outlier gimana caranya Nah secara statistik ada dua nih Ada yang namanya mahal lebih distant Outlier multivariate atau scatter plot Nah saya bagi hari ini ilmu mengolah data yang sederhana dan mudah Pakai stack scatter plot saja Ilmu sederhana dan mudah tetapi bisa menyelesaikan solusi Oke setelah menghilangkan outlier nanti Ini datanya menjadi signifikan Lihat nih Ini dukungan sosial sekarang menjadi signifikan setelah menghilangkan outlier Oke ya gimana caranya nih supaya akhirnya Model awal kita ini tidak signifikan Sekarang setelah dibuang outlier menjadi signifikan Lihat disini Dukungan sosial signifikan berpengaruh terhadap kepuasan Mari kita ikuti video tutorialnya Ini adalah model kita Sebelumnya saya tunjukkan raw data dulu Ini raw datanya ada 100 data Saya pakai SmartPLS Persis Student ya Ini jumlah datanya ada 100 Oke kemudian datanya kita tutup ya Ini sudah saya save as dalam bentuk CSV nih Ya ini sudah saya save as dalam bentuk CSV nih Sudah ya dalam bentuk CSV Oke saya save as lagi Kemudian ditutup nih 100 data ini Kemudian kita tarik di SmartPLS ini Ini sudah saya tarik nih ya Ini datanya atau saya buang dulu Saya buang Oke saya tarik ulang datanya Import file data Ini data 100 Oke Ini ya Kita cek dulu disini metric semua nih Ini harus metric semua Ya kalau ada yang tidak metric Jadi metric dulu nih Ini harus metric semua Oke import Kemudian modelnya sudah jadi Klik dua kali Ini model penelitian kita Kemudian kita run Oke kita langsung run dulu Bootstrap Oke ya kita lihat disini P-value nya Wah ini yang sudah signifikan Salah nih saya Pro datanya Salah narik Oh iya ini maaf Ini Ini narik datanya dari sini dulu Nah dari 100 yang masih data asli ya Oke kita ulangi lagi Nah ini ya 0,094 ya Ini tidak signifikan Bisa kita lihat Lalu gimana caranya Supaya ini signifikan Dengan cara yang baik Sekali lagi Gimana caranya Supaya ini signifikan Saya tulis Bagaimana caranya Bagaimana caranya Yang tidak signifikan Menjadi signifikan Oke kita akan membahas hari ini Gimana caranya yang tadi Tidak signifikan Menjadi signifikan Ini ya Nah bagaimana caranya Kita yang tadi Tidak signifikan Itu menjadi signifikan Dari model ini Oke tadi disebutkan Problem utamanya Adalah ada datanya Outlier Kita lihat disini Gimana caranya Mengecek outlier Pindahkan kesini Back Run ulang Model ini Di run ulang Ya setelah Di run ulang Pindahkan kesini Latin variable Ini klik Latin variable ini Oke Kemudian ambil Datanya ini Ya Ini kita Blok semua Supaya cepat Di blok Sampai sini Klik kanan Copy Pindahkan ke Excel Ya Oke Begitu kita Pindahkan ke Excel Kita harus Hati-hati nih Ya Begitu kita Pindahkan ke Excel Perhatikan Koma pada laptop Ya Tanda saya Kalau saya Pakai koma Di laptop itu Komanya itu Saya pakai koma Ada juga koma Yang pakai titik Contoh misalnya saya 3,4 Ini saya Angka 3 Komanya itu Pakai koma nih Ini ya Ini problem nih Kalau Anda laptopnya Sama kayak saya Komanya itu pakai koma Ini agak problem Dengan smart palest Smart palest Menggunakan komanya Titik Jadi kalau Anda Pakai koma Kayak begini Anda harus pindahin dulu tuh Data yang koma Ke notepad Ya Dipindahkan dulu sebentar Kita buka dulu notepad Ya Kita buka dulu notepad Nanti dipindahkan nih Dirubah komanya Menjadi titik Ya Ini output yang tadi ya Ini output yang tadi Kita Insert Kemudian dikasih Nama dulu nih Namanya apa Oh pertama Dukungan sosial Hubungan siswa Guru Kepuasan motivasi Oke Pertama ini dukungan sosial Kemudian ini motivasi Tadi Motivasi Ini dukungan sosial Hubungan guru siswa Dan ini kepuasan Oke Ini nomor Oke Di smart palest ini Keluarin nomor 0 1 Depannya angka 0 Kita rubah lagi Ya Kita rubah lagi Urutannya Angka depannya 1 Sesuai urutan respondennya Oke Responennya 100 Sudah ya Nah ini semua Dikopi ke notepad Dikopi ke notepad Karena laptop saya Sekali lagi Tandanya ini Tandanya ini Koma Titik ya Saya rubah dulu ke koma ya Kontrol H Kontrol H nih Mengeluarkan ini Kontrol H Titik Rubah dulu jadi koma Ya Rubah dulu jadi koma Kemudian replace all Oke Select all lagi Koma Oke Kemudian kita Pastikan di sampingnya Oke Ini sudah Ini sudah tanda koma semua Sesuai dengan laptop saya Kemudian langkah selanjutnya Saya gambar Ini yang bermasalah ya Dukungan Dukungan sosial ya Dukungan sosial ini Dukungan sosial dengan kepuasan Yang tadi tidak signifikan Kemudian kita gambar Blok Dua-duanya Kemudian insert Kemudian gambar Scatter plot Nah Scatter plotnya Sudah jadi nih Oke Ini scatter plotnya Sudah jadi Kemudian klik kanan Di scatter plot ini Gambar garis Add trend line Ya Ini gambar garisnya Sudah ada Kemudian gambar garisnya Kita tebelin Nah Gimana Line solid Pilih nih Line solid Oke Gambar garis ini Kita tebelin nih Klik kanan Format trend lain Gambar solid Oke Kita solid lain Ini gambarnya warna merah saja Kemudian Komponnya Ininya tebelin Ya Oke Ini jangan bentuk dash Tapi gak bentuk garis saja Nah Sudah jadi gambarnya Kira-kira Kira-kira Dari gambar Scatter plot ini Ya Scatter plot yang dihasilkan ini Ya Outliernya ada di mana Biasanya outlier ada di sisi Sebelah kiri Di sebelah bawah Dan di bawah sini Dan di atas sini Ini outlier biasanya Supaya Supaya garis ini Semakin tegak ke atas Ke kanan atas ini Maka Kemungkinan yang outlier adalah ini Ini satu Dan ini dua Ini ada dua data outlier Oke ya Kita coba dulu Data ini Kita cari ini adalah 2, minus 2,26 nih Kita Sort Minus 2,26 0,69 Oke Data Kemudian di filter Minus 2,26 katanya Oh ini dia Nah ini dia Responden ke 85 Termasuk data outlier ini Oke ya Nah ini Kemungkinan Responden ke 85 Data outlier Dan ini Satunya lagi Min 0,163 Min 0,163 Nah ini dia Datanya Oke Oh Ternyata ini Sama Tapi ini kemungkinan Yang paling tinggi Ini dia Sebentar Kita back lagi Semuanya 0,163 Masalahnya Sama ya Ini Ini 1,163 Dengan 3,4 Oke Min 0,163 0,163 Dengan yang paling tinggi Juga Kepuasannya Oke Ini dia Data ke 77 Oke Jadi ada 2 data Yang kemungkinan Di dalam evaluasi awal ini Termasuk data outlier ya Sekarang Kita buang data Ke 85 Ya Ini data Ke 77 Dan data Ke 85 Tadi ya Oke 85 Bentar Ini masih ke Filter nih Ke filter Balikin lagi Jadi ada 2 data Yaitu Urutan ke 77 Dan data Ke 85 Yang tergorong outlier Ya Gimana caranya Kita masuk lagi Ke raw data kita Di sini Raw datanya nih Ini data Pertama kita Tadi Ya Ini kita save as dulu Datanya Oke Kita save as dulu Kemudian Data buang ya Buang 2 2 Ya Oke Katanya data Ke 77 Kita buang Dan data Ke 85 Ini data Ke 77 Masih di bawah Nah ini data Ke 77 Ini kita buang Dan data Ke 85 Ini kita buang Oke Kita save Kita tutup Kemudian Kita Kembali Ke smart PLS Ke raw data depan Oke Kemudian Klik kanan Dan tarik data Import data Ambil data Yang tadi nih Buang 22 Ini data 98 Yang sudah dibuang 2 Tadi Oke Import Kemudian back Kemudian kita balik Ke raw data ini Pastikan ini nih Datanya ini Oke Kita rank Nah Sekarang signifikan Ya 0,233 Dan V value nya 0,025 Sekarang menjadi signifikan Yang tadi tidak signifikan Sekarang Menjadi signifikan Dengan cara Membuang 2 outlier saja Jadi ada 2 responden Dari 100 responden Yang kira-kira Jawabannya itu Termasuk kategori outlier Setelah kita buang Dia menjadi signifikan Ya Nah ini hasilnya Ini adalah kondisi awal Tidak signifikan Kita bisa kita lihat Dukungan sosial Tidak signifikan Terhadap kepuasan V value nya 0,094 Dan setelah kita buang Outlier Ini menjadi signifikan Ini V value nya 0,025 Di bawah 0,05 Ya ini menjadi signifikan Ya kita tulis disini Ini V value nya sekarang Berapa P sama dengan 0,025 Di bawah 0,05 Sekarang menjadi signifikan Oke Jadi cara membuang outlier Cukup sederhana Dengan cara scatter plot Kita gambar Kemudian cari outlier Yang tidak Yang berpengaruh terhadap model Kemudian kita buang Dan sekarang menjadi signifikan Oke Mau jagoan olah data sendiri Kemudian bisa mengolah data sendiri Menyelesaikan sendiri Skripsi, tesis, disertasi, jurnal ISBN Perpustakaan Nasional 1800 halaman 100% tutorial e-book yang kami tulis Cukup beli 1 kali sumber hidup Ya Januari 2023 ini Kami update terbaru Dengan menampilkan video tutorial yang terbaru App Square Uji Mediasi yang pertama di Indonesia E-book statistik yang menampilkan update terbaru Tentang Uji Mediasi dan Efek Moderasi Nomor 1 di Indonesia yang pertama kali Menampilkan di dalam tulisan-tulisan ilmiah Jadi cukup beli 1 kali Gratis seumur hidup Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Terima kasih